Intro Dengan masih banyaknya warga Batam Kepulauan Riau yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih atau biasa disebut golongan putih pada pemilu 2014 yang lalu, komisioner KPU Batam yang pada hari kedua ini mulai menjalankan tugasnya, menargetkan akan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pada pemilu 2019 yang akan mendatang. Pada pemilu 2014, meskipun terbilang meningkat dibanding pemilu 2009, partisipasi pemilih di Batam hanya sebanyak 62,92 persen. Syahrul Huda, Ketua KPU Batam mengatakan, untuk mengantisipasi tingginya jumlah pemilih yang golput, KPU akan melakukan berbagai upaya agar partisipasi dan kualitas pemilih bisa meningkat tajam. Meskipun banyak faktor penyebab tingginya jumlah golput yang salah satunya adalah dari kinerja KPU sendiri. Pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga KPU, agar pemilih merasa aman dan terjamin atas suara yang diberikan melalui hak pilihnya. Karena jika kita bisa menjadi lembaga yang sangat dipercaya masyarakat, untuk melakukan penyelenggahan pemilih, atau paling tidak bisa menjalankan sesuai dengan pekerjaan suara merombangan, ya tentunya kan apatis masyarakat hari ini akan mungkin dihilangkan. Mungkin keinginan untuk golput barangkali lebih kecil. Kenapa? Karena memang suara mereka, mereka jamin akan dapat dipercaya. Bukan kita menganggap bahwa yang lalu-lalu tidak dapat dipercaya. Saya yakin akan dapat dipercaya. Apa yang baik sudah dilakukan oleh komisioner sebelumnya, kita berharap terkait dengan partisipasi pemilih, kalau bisa meningkatan jalan musuhnya. Sementara itu, Agus Setiawan, mantan ketua KPU periode 2013-2018 lalu, mengatakan pihaknya meyakini bahwa para komisioner KPU yang baru ini akan mampu melaksanakan tahapan pemilih 2019 dengan baik. Dengan melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk mendukung kinerjanya, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemilih, KPU akan semakin mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pada periode 2013-2018, KPU Batam sempat mengalami pergantian ketua dan dua komisioner lainnya akibat tersangkut dengan permasalahan hukum. Namun, setelah adanya pergantian pada 2017 lalu, KPU Batam menjadi yang terbaik dalam penyampaian laporan keuangan untuk KPU se-provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk partisipasi pemilih, dibanding pemilu 2009, pada pemilu 2013 mengalami kenaikan sekitar 10% dari jumlah daftar pemilih tetap, sebanyak 726.961 pemilih. Saya mau disampaikan terkait hal-hal kursial apa nanti yang akan muncul selama tahapan 2013. Kita berharap komisioner yang baru, dibawah kemampilan Pak Syahrul Huda, mampu bertugas dengan bijak, mampu memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tagline-nya KPU RI, yakni KPU melayani. Harapan kami sukses untuk mereka berlima dan mampu bertugas dengan baik. syukur-syukur mampu mendapatkan atau mencapai target yang diberikan oleh KPU RI, yakni partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sebesar 77,5%. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!